6 langkah menuju the law of attraction tadi, caranya bagaimana sih pak? biar yang saya inginkan kemudian benar-benar terwujud biar yang tadi saya nyati akan saya wujudkan benar-benar hasil nah ini ada 6 step, yang ini dari berbagai sumber tentang the law of attraction yang pertama adalah mintalah apa yang engkau inginkan kalau dalam agama minta ini kemudian wujudnya jadi doa atau mungkin dalam bahasa yang berbeda kadang orang memakai kalimat mimpilah, beranilah bermimpi kalau orang minta saja tidak berani, mimpi saja tidak berani bagaimana dia mencapai tujuan-tujuan besar kenapa saya ini orang desa ya sudah cuma cukup seperti ini saja saya sudah senang ya sudah hidupmu akan hanya sampai level itu yang engkau inginkan memang di level itu saja padahal kalau engkau mau, engkau bisa minta yang lebih tinggi menginginkan yang lebih tinggi inginkanlah jadi mintalah itu sama seperti inginkanlah apapun yang engkau inginkan yang besar-besar kalau sudah menginginkan, sudah minta jangan lupa percayalah bahwa yang engkau inginkan itu akan terjadi ini yang kadang-kadang kalau dibaca sebele tapi dijalankan berat keyakinan saya sering menyatakan kita itu kalau berdoa kadang setengah-setengah setengah-setengah dalam arti kita sendiri tidak yakin dari doa ini akan dikabulkan jadi wong kita sendiri tidak yakin bahwa keinginan kita akan terkabul yowes tidak akan wujud wong kita sendiri tidak yakin kalau kita yakinnya 50% ya wujudnya mungkin hanya 50% nanti buahnya jadi ini bagian dari the law of attraction adalah keyakinan kita kemantapan hati kita saya pak nanti pasti bisa dapet judul yang cantik yang kaya yang macam-macam tapi terus kamu sendiri yang mementahkan tapi apa yang mampu ya pak om saya itu hanya orang desa wajahku yang pas-pasan gini ya mesti raiso pak ya sudah kamu sendiri pesimis gitu ya tidak akan wujud engkau sendiri yang mementahkan doamu engkau sendiri yang mementahkan keinginan-keinginanmu ya alam semesta sekelilingmu kemampuan potensi besar dalam dirimu ya tidak akan keluar om kamu sendiri tidak yakin kalau engkau yakinnya 50% ya keluarnya 50% jadi yang kedua percayalah yakinlah bahwa apa yang engkau minta pasti akan terwujud nah yang ketiga yang ketiga ini siapkan dirimu untuk menerima kesuksesan sebagaimana yang engkau minta kalau engkau minta pak saya punya tujuan lulus kuliah yang paling cepat saya ingin lulusnya saya paling awal dengan nilai paling tinggi ya kamu harus menciptakan dirimu sejak sekarang sebagai orang yang siap sebagai mahasiswa yang lulus tercepat terbat kalau engkau bercita-cita punya kayak tadi ya meskipun artifisial punya istri cantik punya istri kaya punya istri luar biasa bersiaplah ciptakan dirimu sebagai orang yang pantas punya istri cantik kaya dan lain sebagainya jadi diantara tandanya bahwa engkau yakin akan terkabul itu engkau siap-siap untuk menerimanya nah kalau engkau gak siap menerimanya ya dia gak akan hadir siapkan lahir batinmu untuk menerima anugerah terkabulnya doa tapi kalau engkau gak siap lahir batin itu ibaratnya wadah kalau engkau minta diberi air misalnya ya siapkan mangkok yang bisa menampung air kalau engkau minta diberi beras ya siapkan kantong yang bisa menampung beras kan itu ya kalau engkau gak siapkan kantongnya gak siapkan mangkoknya air dan beras itu mau ditaruh di mana ya dia akan lewat begitu saja dalam hidup jadi yang ketiga siapkan dirimu untuk menerima mungkin engkau pernah berdoa sebenarnya doamu itu kabul tapi engkau gak siap menerima sehingga anugerah itu lewat begitu saja teman-teman mungkin pernah dengar cerita atau membaca cerita ya satu ketika ada banjir kemudian ada orang yang naik ke atas gendeng menunggu datangnya pertolongan dia berdoa ya Allah semoga selamatkanlah aku dari banjir ini kemudian tiba-tiba datang timsar membawa perangkat untuk penyelamatan dia mau menyelamatkan dia dia gak mau tidak saya menunggu Allah langsung yang menyelamatkan saya bukan timsar silahkan lewat saja kemudian timsar lewat begitu saja wong dia gak mau sampai hari berikutnya juga begitu timsar balik lagi dia tetap gak mau menunggu langsung pertolongannya akhirnya dia meninggal wong yondak cepat-cepat ditolongi nah begitu sampai di akhirat dia protes sama Allah ya Allah saya berdoa loh untuk meminta pertolonganmu wong aku ini orang soleh kok engkau gak datang-datang menolongku terus Allah jawab lah aku kirimkan timsar pertama timsar kedua timsar ketiga itulah yang mau anggap pertolongan dari siapa ya ternyata dia gak siap untuk menerima pengabulan doanya baik ya itu ilustrasi kasarnya yang ketiga bersiaplah tadi yang menerima terkabulnya doa jadi yakin percaya dan siap yang keempat kalau bahasanya the law of attraction visualisasikan jadi untuk mendukung semua itu hidupkan dalam pikiranmu hidupkan dalam imajinasimu hidupkan dalam batinmu ketika doa itu dikabulkan terus menerus jadi bayangkan keberhasilan itu dalam pikiranmu jadi ini untuk untuk membantu fokus tadi kalau dalam agama seandainya berdoa untuk membantu biar doanya lebih mantep sepenuh hati itu hadirkan keberhasilan yang engkau inginkan dalam pikiranmu dalam imajinasimu terus yang kelima jadi visualisasikan yang kelima bersyukurlah terhadap apa yang engkau miliki saat ini nah yang kelima ini sehubungan dengan situasimu saat ini syukurilah bahasanya agama kalau engkau bersyukur nanti akan ditambah jadi kalau engkau bersyukur aku tambah orang yang menerima situasi hari ini adalah orang yang siap untuk menerima anugerah selanjutnya tapi orang yang tidak terima situasi hari ini ya dia tidak akan bisa menerima anugerah selanjutnya oh dia masih belum puas dengan situasi hari ini berarti dia akan masih sibuk dengan yang saat ini hidup itu kan kalau bahasa Al-Quran Fa'iqa Farum Tafansod kalau sudah tentas ini ganti yang selanjutnya kalau kita sudah puas dengan yang sekarang berarti kita siap menjemput yang selanjutnya kalau kita menerima anugerah anugerah hari ini berarti kita siap untuk ditambah lagi anugerah selanjutnya kalau kita masih belum puas dengan yang sekarang ya tidak akan ditambah kalau kita belum puas yang sekarang berarti belum beres masih kita keluhkan masih kita komplit masih kita protes jadi yang kelima jadilah pribadi yang bersyukur jadi pribadi yang tidak mudah mengeluh pribadi yang tidak komplit melulu jadi saya terima ya Allah situasi hari ini mungkin ini karena perbuatan perbuatanku mungkin ada yang baik ada yang purut tadi ya the law of cause and effect itu saya syukuri yang baik-baik dan aku mohon selanjutnya berikan aku nah itu namanya siap menerima anugerah selanjutnya dan yang terakhir untuk mencapai tujuan dari yang kita inginkan menurut the law of attraction tadi rencanakan dan usahakan langkah-langkah untuk menarik apa yang kau inginkan orang yang pikirannya fokus pada keinginannya sangat serius pada cita-citanya itu pasti dia tidak diam saja terakhir